Kami kembali ke informasi terkait konflik Israel-Hamas. Eskalasi di jalur Gaza-Palestina meningkat pasca perang antara Hamas dan Israel pecah. Rumah Sakit Indonesia di Gaza turut menjadi sasaran penyerangan. Salah satu staff Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang merupakan warga lokal menjadi korban. Sementara puluhan pegawai lainnya terluka. Untuk mengetahui update terkini, kami sudah terhubung dengan Ketua Presidium Mersi, Sarbini Abdul Murad. Selamat sore Pak Sarbini. Selamat sore Mbak. Pak Sarbini, apakah sudah mendapat informasi terkini tentang situasi di Rumah Sakit Indonesia di Gaza pasca penyerangan dari Israel? Secara detail kami belum mendapatkan informasi dari teman-teman di Gaza. Karena memang di sana listriknya putus, kemudian Israel memblokir internet. Sehingga kita mengalami kesulitan yang sangat untuk bisa berkomunikasi sama teman-teman yang ada di Gaza. Tetapi saya sayup-sayup mereka melaporkan kepada kami bahwa kondisi hari ini masih mencekam, tembak-menembak setiap sudut masih terjadi. Terutama pada titik-titik tertentu yang memang di situ potensi terjadi clash antara Hamas dengan Israel. Kemudian korban semakin lama, semakin banyak yang berjatuhan, sebagian dilarikan beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Dan kita pada hari ini menerima banyak korban dan pelayanan masih kita lakukan dengan baik. Walaupun ada beberapa bom yang nyasar, tapi tidak mengganggu pelayanan rumah sakit. Oke, apakah ada warga negara Indonesia yang bertugas di rumah sakit Indonesia di Gaza pada saat penyerangan kemarin Pak Sarbini? Adalah orang kita di sana itu tidak bertugas di rumah sakit, tapi mereka itu menjadi penghubung dan mereka tinggal di samping rumah sakit. Dan mereka berkomunikasi dengan penyakit manajemen rumah sakit. Dan mereka juga memberikan informasi-informasi yang detail kepada kita tentang situasi kondisi di Gaza secara umum dan kondisi rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Tapi secara teknis dan praktis mereka tidak bekerja sebagai dokter, dan mereka relawan, dan mereka hanya bekerja pada tataran non-teknis. Oke, apakah kemudian ada opsi penyelamatan bagi petugas ataupun WNI dan relawan begitu di sana Pak Sarbini? Memang eskalasi ini semakin meningkat dan kita telah memberikan opsi kepada teman-teman ketika eskalasi semakin meningkat dan korban semakin banyak. Mereka itu tidak boleh meningkatkan Gaza, tapi kita bersama dengan masyarakat Gaza dan kita memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat Gaza. Dan mereka adalah wakil dari rakyat Indonesia. Bukan hanya milisi, tapi wakil rakyat Indonesia yang memberikan informasi yang baik dan benar dan proporsional kepada rakyat Indonesia. Sehingga ada hubungan batin, hubungan persaudaraan antara kita dengan Palestina. Opsi-opsinya apa saja ya Pak Sarbini yang sudah mungkin disiapkan begitu? Kemarin kita minta teman-teman karena ada serangan ke rumah sakit dan Wisma Indonesia dan kita minta mereka untuk mengevakuasi dulu ke tempat-tempat yang lebih aman. Dan kalau misalnya memang sudah aman, mereka harus bisa balik ke Wisma Indonesia untuk bisa bekerja seperti semula. Kita salah satu adalah memberikan informasi kepada rakyat Indonesia, kepada kita semuanya tentang situasi kondisi terkini di Palestina Gaza. Oke, saat ini mereka diungsikan atau masih dalam proses untuk evakuasi nih Pak Sarbini? Dan di mana kemudian akan dievakuasi untuk sementara para relawan ini? Kan rumah sakit kita ke 3 km dari perbatasan Israel, jadi kita terlalu dekat dengan diarah pertempuran. Jadi kita coba evakuasi, kita jauh dari situ. Dan mereka untuk ngindam di situ, tapi kalau misalnya setelah sejauh hari mereka ke rumah sakit untuk memantau masalah kondisi. Tapi memang kondisi hari ini enggak susah untuk kita komunikasi dengan mereka, sangat-sangat sulit sekali. Oke, Pak Sarbini, apakah ada rencana bantuan yang akan dikirim dari Indonesia ke sana, Pak? Kita sudah membuka opsi itu, Mbak, untuk mengirimkan dokter dan bantuan manusia, terutama obat-obat yang berkaitan dengan kondisi hari ini, seperti obat bius misalnya, atau alat-alat beda misalnya, atau obat-obat yang berkaitan dengan emergensi ya. Jadi persoal hari ini adalah perbatasan antara Gaza dengan Mesir ini belum bisa bebas untuk kita masuk dan keluar. Oleh sebab itu, kita minta kepada pemerintah Indonesia agar bisa melakukan pendekatan-pendekatan secara diplomatik dan personal dengan pihak pemerintah luar negeri Mesir agar memberikan akses kepada kita hingga relevan Mersi bisa masuk ke Gaza untuk melakukan pertolongan medis kepada perumahan-perumahan yang terjadi pada saat ini. Terakhir, Pak Sarbini, kalau eskalasi di sana terus meningkat, apakah kemudian ada rencana penutupan sementara rumah sakit Indonesia di Gaza? Tidak ada opsi itu, Pak. Karena memang dalam kondisi yang krusia seperti ini, memang rumah sakit sangat dibutuhkan untuk hadir, untuk menerima pasien yang mengalami korupan kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Dan semua rumah sakit di Gaza setambah 24 jam untuk mereka yang korban akibat perang ini. Oke, baik kita berharap semua relawan Indonesia yang ada di jalur Gaza sana kemudian bisa selamat begitu ya dan warga juga terhindar dari penyerangan ataupun konflik antara Palestina dan juga Israel. Terima kasih sekali kepada Ketua Presidium Mersi, Sarbini Abdul Murad, atas informasinya kepada CNN Indonesia Newsroom. Sore hari ini saya selalu, Pak Sarbini. Terima kasih, Pak.